Ketika kita melihat video tentang kehidupan di bawah laut, memang sangat menyenangkan. Kita bisa melihat kumpulan ikan, terumbu karang yang indah, dikelingi oleh makhluk berwarna cerah lainnya. Namun, bagaimana jika kehidupan yang diteliti adalah laut yang paling dalam? Apakah yang akan ditemukan di dasar laut? Apakah ada kehidupan di dalam sana? Pertanyaannya yang sangat sulit dijawab, karena belum semua kehidupan di bawah laut dapat didokumentasikan. Banyak mitos atau cerita yang kita dengar tentang monster-monster raksasa yang berasal dari laut. Nah, sekarang kita akan menyajikan penampakan monster di laut. Penampakan makhluk seperti monster di laut ini masih menjadi kontroversi. Kita tidak mengetahui tentang kebenaran video ini yang telah banyak beredar di Youtube. Bagaimanakah menurut Anda, apakah hewan laut purba masih ada sampai sekarang? Apakah ini hanya mitos semata? Tapi penampakan makhluk di video ini bisa kita gambarkan seperti makhluk laut purba. Maury Saurus berasal dari dewa suku Maury, Selandia Baru, yang bernama Maui, yang konon menarik pulau Selandia Baru dari dasar laut. Ukuran makhluk purba ini sangat besar, yaitu panjang lehernya saja mencapai 15 meter, dengan total panjang tubuhnya sepanjang 20 meter. Makhluk ini hidup pada era Cretaceous bersama dengan Vilosiraptor dan T-Rex. Terima kasih telah menonton! Di video ini, binatang aneh telah tertangkap kamera di laut. Kita bisa melihat bentuk hewan ini seperti penyu atau kura-kura, yang berukuran sangat besar. Dan anehnya, binatang ini mempunyai ekor seperti ikan. Terima kasih telah menonton!